Kalau kita bisa beramal dengan kemampuan yang kita punya, ya kenapa tidak? Tentenak itu ada delapan masjid. Tujuan utamanya, ya kita mengembalikan masjid sebagai pusatnya kebaikan. Karena sedekah terbaik adalah sedekah berupa makanan. Jadi itu memang yang dianjurkan oleh Rasulullah. Disolusilah untuk orang. Jadi bukan hanya tempat untuk sholat, habis sholat sudah pulang. Tapi kita juga memberikan solusi biar masyarakat itu bisa menghemat makan siangnya, segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Welcome back to The Synopsis. Teman-teman Muzalan TV, untuk edisi Synopsis kali ini, kita akan berbincang dengan seseorang penggiat sosial yang sering berbagi makanan. Nah, kalau kita ngomong soal makanan, beliau sudah berbagi makanan untuk orang-orang di sekitar Puntienak. Makin penasaran kan siapakah dia? Alhamdulillah sekarang telah hadir bersama kita, Bang Yuda dari Sijum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini ganteng sekali ya, Bang. Bang, boleh sedikit cerita, Bang. Sijum itu apa sih, Bang? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Sijum, Sijum ini adalah kepanjangan dari nasi Jumat. Jadi disingkat Sijum. Jadi Sijum ini adalah kegiatan berbagi makanan yang tepatnya di hari Jumat. Di hari Jumat. Hari penuh berkah, Bang, ya? Masya Allah. Kalau boleh cerita sedikit, Bang. Ini Sijum pusatnya di mana, Bang? Atau ada di mana gitu? Kalau Sijum, Sijum sendiri awal mulai itu dari Gerunda kita, founder dari Sijum, Ustaz Andri Raditya itu mengawali kegiatan berbagi nasi di hari Jumat ini di Klaten, di Jawa Tengah. Di Klaten, Jawa Tengah. Berarti dari Klaten ke Puntienak. Ah, itu tahun berapa tuh, Bang? Nah, di Klaten itu, kita memang udah dijadikan basis dari komunitas itu sekitar tahun 2016. Sampai ke Puntienak itu baru di tahun ke 2019. 2019. Berarti... Ya. Oke, berarti di Puntienak sudah ada dari 2019 sampai sekarang, Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu sekarang perkembangan Sijum di Puntienak udah di berapa tempat sih, Bang? Atau berapa titik gitu? Kalau untuk Sijum di Kota Puntienak, itu sudah tersebar di 15 titik masjid di area Puntienak dan Kubur Raya. Puntienak dan Kubur Raya? Iya. Apakah hanya dua itu aja, Bang? Atau ada di tempat lain secara kalbar nih kita ngomongin nih? Kalau secara kalbar, Sijum itu sudah tersebar di Kabupaten Lompawah, Kayung Utara, Sintang, dan Kabupaten Ketapang. Oh, Ketapang. Wih, berarti pergerakannya sudah masif nih, Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau untuk anggota, yang kita terdekat dulu nih, Bang. Kalau untuk ngomongin anggota atau volunteer yang ada di Puntienak dan Kubur Raya, itu ada berapa totalnya, Bang? Kalau untuk Puntienak dan Kubur Raya itu, total relawan kita kurang lebih di angka lima puluhan orang. Lima puluhan orang. Wah, itu berarti udah banyak banget, Bang, untuk suatu pergerakan, Bang. Oh iya, saya juga ada dapat info nih, Bang. Kalau sebenarnya, Sijum ini relate atau berhubungan dengan passion Abang nih. Iya. Iya. Lebih ke memasak, Bang, iya? Dan katanya Abang pun ada buka, eh pengusaha loh. Beliau ini pengusaha makan apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Alhamdulillah, saya diamanahi Allah-Allah untuk salah satu usaha, yaitu rumah makan, Warung Ayam Geprek Alianyang. Warung Ayam Geprek Alianyang. Nah, jadi buat teman-teman Muzan TV yang tinggal di daerah Pontienak dan Kubur Raya, bisa nih datang. Sekarang promosi boleh sih, Bang. Siap. Nah, jadi beliau juga membuka makanan, dan ini relate banget, Bang, ya? Dengan apa yang Abang kerjain, gitu ya? Iya. Berarti Abang juga masak di sini, atau ada tukang masak sendiri, gitu, Bang? Jadi kalau untuk di Sijum Bon Danak, itu memang awal buat dirinya, karena hobi saya yang suka masak. Oh, hobi Abang yang suka masak? Iya. Jadi kalau dari saya sendiri itu, lebih mengutamakan ya, kalau kita bisa beramal dengan kemampuan yang kita punya, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Benar sekali. Jadi, mumpung kita bisa masak, yaudah itu untuk amal jariah, ya, Bang, ya? Masya Allah. Berarti keren banget, ya, Bang, nih? Udah punya usaha, kadar Allah. Eh, buka Sijum juga, nih, Bang, sini, Bang. Masya Allah. Kalau boleh tahu masakan yang ekspertise ini apa, nih, Bang? Kalau boleh tahu, nih, Bang? Ada masakan yang ayam geprek selain ayam geprek, lah, Bang, ya? Apa, nih, Bang? Kalau kita sih lebih ke selera Nusantara, lah. Selera. Ada masakan yang ada di Nusantara ini, kita coba masak untuk di Sijum, ini. Masya Allah, sayur kangkuh. Jadi setiap hari jemotnya itu, menu-nya berganti-ganti. Berganti-ganti. Itu berarti ada di Pontina, kalau boleh tahu berapa masjid, Bang? Tadi kan totalnya 15-nya, Bang, ya? Iya, di Pontianak itu ada 8 masjid. 8 masjid. Boleh sebutin, Bang, untuk masjid yang di Pontianak? Kalau untuk masjid yang di Pontianak itu kita ada di Masjid Asalam, itu di Jalan Budi Karya. Kita ada di Masjid Al-Jihad, di Jalan Sultan Abdul Rahman, Kota Baru. Terus kita ada di Masjid Al-Jamaah, itu di Jalan Surya. Terus ada di Masjid Istiqomah, di Komplek Pontianak Mall. Selanjutnya ada di Masjid Al-Amalu, itu di Komplek Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kita ada di Masjid Al-Furqan, di Paris II. Masjid Kuba juga di Paris II. Dan satu masjidnya lagi di... Saking banyaknya saya lupa. Saking banyak ini. Udah saking banyak yang pergerakan ini. Di Al-Muq Minun. Al-Muq Minun, oke. Tapi untuk sementara ini, base-nya masih di Asalam nih, Bang, ya? Iya, untuk base-nya sendiri kita, Alhamdulillah, dari Masjid Asalam, menyediakan tempat untuk kita masak dan segala macamnya. Oke. Bang, tadi ini kita udah agak panjang nih. Sedikit mau balik lagi ke visi-visinya nih, Bang. Apa sih visi-visi dari si Jum ini sendiri, Bang? Kalau si Jum ini, Alhamdulillah, dari awal memang dibentuknya si Jum, itu memang tujuan utamanya, kita mengembalikan masjid sebagai pusatnya kebaikan. Pusatnya kebaikan. Berarti kayak ngidupin masjid sebagai tempat peradaban, ya, Bang? Iya. Jadi, kan peradaban besar itu selalu dimulai dari masjid. Masya Allah, tidak dari warung kopi. Atau dari tempat makan, Bang, ya? Tapi memang pengen membangun masjid itu sendiri, Bang. Ya, Masya Allah. Berarti, kan? Kita juga mengajak orang untuk kembali ke masjid lewat berbagai makanan. Jadi, kalau mau makan gratis atau segala apa, segala hidangan dan segala macam yang kita sediakan, ya harus sholat dulu. Oke. Ah, Bang. Ini agak menarik nih bagi saya ini. Kenapa, Bang kan menurut maksudnya punya usaha sebagai rumah makan nih, Bang, ya? Iya. Kenapa pada saat kegiatan sosialnya pun harus soal makanan, Bang? Apa kan, maksudnya mungkin bisa dengan memberikan sebakau, entah beras atau lain-lain. Kenapa harus berbagi makanan nih, Bang? Karena sedekah terbaik adalah sedekah berupa makanan. Wah. Jadi, itu memang yang dianjurkan oleh Rasulullah. Oh, gitu, Bang. Jadi, si Jom ini di masjid, karena kita untuk melayani tamu-tamunya Allah. Kalau kita dengar cerita dari sahabat kita, dari kawan-kawan kita, orang tua kita, yang sudah berangkat haji dan umroh kan pasti mereka bercerita tuh, bahwasannya di Mekah itu, orang-orang itu pada berbagi makanan. Padahal, boleh kita ketahui bahwasannya, kalau orang yang sudah berangkat haji atau umroh itu, bisa dikategorikan ya orang mampu lah. Iya, benar. Tapi, di sana itu malah orang-orang yang ibadah haji, umroh itu malah diberi sedekah. Karena, tujuannya adalah memuliakan tamunya Allah. Oh, jadi ini juga salah satu misi dari si Jom, memuliakan tamu-tamunya Allah nih, Bang, ya? Iya. Masya Allah. Ya, memang sih, Bang, kalau misalnya datang ke majid itu bukan hanya untuk ibadah, tapi sebenarnya lebih luas lagi, Bang, ya? Begitu, Masya Allah. Jadi, masjid itu juga jadi solusi lah untuk orang, gitu kan? Jadi, enggak bukan hanya tempat untuk sholat, habis sholat sudah pulang, gitu. Tapi, kita juga memberikan solusi, biar masyarakat itu bisa menghemat makan siangnya, segala macamnya. Mungkin kayak tipe-tipe pencari nafkah kayak saya nih, Bang. Ini kan biasa touring kemana nih? Nah, mungkin kalau udah tahu nih ceritanya nih, bisa singgahlah ya hari Jumat ini kayaknya. Untuk mengurangi budget-budget makanan, gitu. Jadi, uang makannya bisa dibawa balik ke rumah untuk anak dan istrinya. Masya Allah. Ini tujuannya mulia sekali nih, teman-teman. Dari punya rumah makan, kemudian melakukan kegiatan sosial, berbagi makanan. Dan ini gratis, Bang, ya? Iya. Gratis, Masya Allah. Nah, jadi, wah, ini keren banget nih, teman-teman. Kalau boleh tahu nih, Bang, untuk donasinya nih, kalau misalnya mungkin ada teman-teman dari Mujalan TV yang pengen berdonasi mungkin ya. Ini gimana, Bang? Kalau kita, abang, kakak, ayah, bunda bisa cek informasi lengkap kita di Instagram kita, di atsi Jumat Puntianak. Nah, kalau untuk donasi, bisa transfer ke rekening Bank Sariah Indonesia, di nomor 2503 477 727, tersenama berbagi nasi Jumat Puntianak. Berbagi nasi Jumat Puntianak. Puntianak. Oh, iya. Kegiatannya, apakah hanya berbagi nasi aja di hari Jumat? Atau mungkin ada agenda lain, Bang? Untuk di si Jum Puntianak sendiri, kita ada agenda namanya itu Weekend 3M. Weekend 3M? Di Weekend 3M itu kita adalah memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim dan pengapal Quran. Jadi, kita berikan makanan terbaik yang memang jarang, santri-santri di Pantai Suara atau Pondok, santri-santri disebut makan. Kita bawaikan mikisan, bawaikan kado, dan segala macamnya. Nah, untuk program lainnya, kita ada nama programnya itu si Jum Reaksi Cepat. Ini adalah program tanggap bencana, yang mana ketika ada bencana, ataupun musibah kayak kemarin, kita ada musibah bencana banjir di Sintang, ada juga kebakaran dan segala macamnya. Nah, itu kita langsung turun, bawa sembako atau bawa makanan yang udah jadi untuk korban-korban bencana. Oh, Masya Allah. Berarti tidak hanya berbagi nasi di setiap hari Jumat? Iya. Dan itu banyak lagi program-program di belakangnya, Masya Allah. Berarti perjalanan si Jum di Pondok Terek ini dari 2019 sampai sekarang 2022. Selama perjalanan itu, Bang, ada nggak sih, Bang, kisah-kisah haru perjuangan teman-teman yang menitikkan air mata dan keringat? Kalau untuk kisah-kisahnya sih berjalan ya. Kita memang berproses ya. Kita terus tumbuh dan berproses. Yaitu si Jum ini awalnya itu hanya di rumah salah satu relawan. Itu yang kita diwakafkan ruangan, kalau nggak salah ukurannya 2x4 meter saja. Itu di awal, Bang, ya? Di awal, di tahun pertama. Di tahun kedua baru kita memberanikan diri untuk ngontrak, kita ngontrak rumah. Dan Alhamdulillah di tahun ketiganya kita dapat kado dari Allah itu berupa tanah yang memang siap untuk dibangun menjadi sekretariat dan dapur operasional. Oh, berarti memang seperti itu, Bang, ya? Lama di sini. Maksudnya berawal dari satu rumah. Iya. Ada nggak sih, Bang, titik terendah di mana sejum itu benar-benar drop down banget? Dan gimana cara mengatasinya? Kalau, khusus itu saya sih yang merasakan, ya kan? Karena Alhamdulillah, kalau dari gurundah kita yang selalu kebandingan sering bilang selesaikanlah apa yang udah kita mulai. Titik terendah yang pernah saya rasakan itu ketika karena basisnya si Jum ini adalah basis volunteer ya, relawan. Jadi orang-orang yang terlibat di si Jum ini memang benar-benar orang yang mau berbuat, gitu kan? Karena kita nggak ada balas jasa di dunia. Masya Allah. Jadi semuanya itu memang full kerelawanan, gitu kan? Jadi pernah di suatu masa itu benar-benar kita krisis dengan benar-benar relawan. Aduh. Nggak ada, sebenarnya, nggak ada yang support lah, gitu kan? Cuma ada berdua atau bertiga saja yang masak, gitu kan? Jadi itu kayak, apa ya, kayak merasa itu benar ke nggak nih yang kita lakukan? Agak goyang, bang, ya? kenapa nggak ada yang bantu, gitu kan? Masya Allah. Sedih juga, gitu kan? Kita sama beberapa kawan itu mikir hampir, apa, merenung, gitu kan, bertiga. Kok kayak gini ya, gitu kan? Itu ibaratnya bisa, kalau saya anggapnya sih, itu sebagai salah satu ujian, ya sih, untuk saya dan kawan-kawan. Jadi, walaupun di kondisi nggak ada relawan, tapi kita memang udah siap dah memang untuk terus bergerak, gitu, dengan tenaga yang udah gitu punya. Masya Allah. Berarti meskipun udah hampir goyang, udah goyang, gitu kan? Sempat goyang. Tapi Alhamdulillah, dikuatkan lagi imannya dan sampai sekarang lah, Alhamdulillah. Si Jum dengan 15 cabang untuk Pontenak dan Kubraya. Nah, itu tadi kisah yang terendah. Kalau, pasti ada kisah-kisah yang unik dong, bang. Selama ngejalanin si Jum, bang. Ada nggak sih, bang, kayak gitu? Biasanya kayak, entah donaturnya juga ikut masak, atau kisah unik gitu lah, bang? Kisah unik, ya ada tadi. Kayak, kalau donaturnya langsung bantuk masak itu ada. Jadi, ada, kita kan sering posting-masting di Instagram, di status VR, dan segala macamnya itu. Itu kadang, ada ibu-ibu yang buka usaha catering, dan segala macamnya itu. Jafri pengen bantu, dan segala macamnya. Pengen bantu masak. Jadi, kita, ya, harus terima dong kan? Apa? Yang penting, kita memastikan masakan yang mereka masak itu halal. Oh, jadi, ibaratnya, kita merasa terbantuk lah dengan orang-orang yang, kadang itu ada usaha catering, dan segala macamnya, atau, di hari Jumat itu, mereka masak lebih, atau apa itu, kita siap jemput. Masya Allah, keren, keren. Berarti, tidak hanya donasi uang, tapi kadang-kadang pun ada donasi untuk makanan juga ya, bang? Iya, sudah jadi. Masya Allah, Masya Allah. Oh, ini, berarti udah perjalanan abang, disini udah panjang banget. ini ada dampang gak sih bang? Karena kan kalau, yang saya pernah denger bang ya, pada saat kita bantu Allah, eh, bantu di jalan Allah, Allah juga akan bantu kita. Nah, abang ada ngerasakan gak sih bang dari selama ini menjalani si Jum? Kalau saya pribadi ya, karena, eh, saya memulai, eh, dakwah bersama si Jum ini, di tahun 2019, jadi di tahun-tahun sebelumnya, itu kan kita masih, ibaratnya, masih hitam lah ya, dengan caranya masih ada, eh, nakal, dan segala macamnya. Itu kan udah pasti, itu ada fase-fase lah emang, di setiap kita gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau, untuk, apa, yang tadi abang bilang, Intan Surulayansurkum itu kan, surah Muhammad, ayat 7 itu, itu ayat itu memang benar-benar hidup bang, di kehidupan saya. Alhamdulillah, lewat wasilah saya, bergerak, berbagi makanan di si Jum ini, Allah, rasanya tuh, mudah ya urusan gitu. Masya Allah. Termasuklah, saya, buat si Jum ini kan dari, jomblo, Alhamdulillah saya udah nikah. Alhamdulillah. Wah, itu tuh teman-teman, jadi harus bergerak sosial dulu nih bang, demi Allah, apa, di jalan Allah nih, supaya, ya, yang jomblo menjadi visabilillah. berkahnya dari sebuah pergerakan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah juga, dari saya memulai si Jum ini, waktu saya kuliah, masih kuliah, waktu itu di semester 4, Alhamdulillah, sekarang udah selesai. Selesai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah selesai S1, S1 bang ya? Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ditemani sama pasangan yang sah, Masya Allah. Jadi di tahun ke-3 ini banyak kado-kado dari awal. Masya Allah, banyak sekali berarti bang, selama 2019 sampai sekarang berarti, wah banyak banget yang abang dapetin setelah menjalani si Jum ini bang ya. Jadi tuh, kayak mudah ya gitu, proses-prosesnya gitu kan, beda dengan kawan-kawan yang lain gitu. Kauan sampai, saya pun ketika, kawan atau nanya gitu, misalnya urusan kuliah atau apa, kok bisa, kok bisa gitu kan, saya pun nggak tahu gitu. Emang janji Allah kan, kalau emang kita bergerak itu, pasti Allah bukakan jalan-jalan. Memang untuk memudahkan jalan kita gitu kan, kalau orang yang beramal. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Keren banget nih teman-teman Muzalan TV. Terakhir nih bang, harapan atau cerita-cerita abang, untuk si Jum ke depannya kayak gimana bang? Harapan saya ya mungkin, ini juga, untuk sekaligus ya, kita mengingatkan, alhamdulillah, untuk masjid-masjid yang lainnya, khususnya yang ada di kota Pontianak. Kami, dari si Jum Pontianak itu, memang menginginkan, kalau bisa, di setiap masjid itu, kita punya dapur. Masya Allah. Jadi, di setiap masjid itu, kita punya dapur. Kita nggak perlulah pakai nama si Jum, nggak harus pakai nama si Jum. Yang penting di masjid itu, ada dapur yang memang, mengkhususkan untuk jamaah. Memudahkan jamaah, biar bisa makan siang, segala macamnya, menyajikan makan siang. Daripada infaknya ditumpuk, untuk bangun-bangun itu. Memang, nggak ada habis-habisnya, Bang. Jadi, kita ketahui lah, kalau di beberapa masjid itu, duit infak masjid itu, ditumpuk-tumpuk, untuk bangun ini, bangun itu. Daripada kita sibuk, bangun fisiknya, nggak apa, nggak kita, besarkan manfaatnya. Oke, Masya Allah. Keren. Keren. Amin ya, Bang ya. Semoga harapannya ke depan, tercapai untuk si Jumnya. Nah, teman-teman Jalan TV, itu tadi udah banjang banget, soal kisah dari Bang Yuda, di si Jumnya. Nah, semoga dari kisah ini, teman-teman bisa mengambil hikmah, dan pelajaran tentu saja. Terima kasih Bang ya, untuk waktunya, di sela-sela kesibukan pengusaha loh nih. Bukan tapi aktif di pergerakan sosial. Nah, terima kasih Bang. Eh, keren banget pokoknya kisah hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar konten ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Akhir kata, wabillatopi wilhidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.